Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jadi ini komentar ya, karena komentarnya itu berdasarkan paper yang kedua. Mungkin kita nanti akan banyak melihat urayan dari paper kedua, tapi secara umum semuanya ada di dalam. Pertama kalau kita bicara trap, sebenarnya bukan trap, itu nasib. Kenapa nasib? Kalau trap itu kita terperangkap ya, gak bisa keluar ya. Tapi kalau nasib kan masih bisa diperbaiki, dengan doa atau dengan keberuntungan. Indonesia itu diberkahi Tuhan, kita diberikan berkah, ada yang namanya bonus demografi. Nah, makanya kita masih oke-oke aja nih. Kalau tidak ada, kalau misalnya populasi kita kecil, kemudian tidak ada bonus demografi, mungkin nasib kita akan sama dengan negara-negara yang tidak tumbuh di Afrika. Yang dari dulu gitu aja ya. Nah, tapi kita lain ya, kita itu lain. Jadi sebenarnya kita potensi ada. Tapi kalau kita kemudian bermimpi, bermimpi boleh aja ya. Kemudian kita ke high income, super high income ya. Ya, kita harus lihat dulu ya, apa yang harus dilakukan. Karena tidak seperti film sinetron, untuk bisa maju itu dia tidak melakukan apa-apa, terlalu maju ya. Nah, kita itu harus melakukan effort. Jadi konsepnya itu ada tiga. Ada total faktor produktif, human capital, and technological progress ya. Ini konsep yang sangat simple untuk bisa menangkap kenapa ada trap. Jadi kalau kita punya fungsi produksi ya, ini kalau kita terperangkap, kalau kita punya terperangkap, ya ini terperangkap disinilah ya, perangkap. Ya, kalau dibilang nasib, tapi kalau orang menerima nasib, lama-lama jadi takdir ya. Takdir kita disini. Tapi kan kita ada yang, wah gak bisa nih, kita harus mengembangkan diri, untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik, nah maka akan bisa kesini. Tapi ada syaratnya, dan ini bukan sekedar menarik garis ini, ya. Ini adalah fungsi produksi yang lama, ini fungsi produksi yang baru. Dan dari sini ke sini ini effortnya banyak, ya. Kita tidak bisa sekedar memproyeksikan growth kita sekarang 6 persen. Siapa tahu tahun depan cuma 3 persen, ya. Kita gak tahu, itu kan cuma trend. Nah ini effortnya, effort ya. Hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita mencapai sini. Kalau kita mau lebih tinggi lagi, silahkan. Tapi ada, Paul Krugman bilang, ada suatu batas, di mana suatu negara itu akan mengoptimalkan pertumbuhannya. Itu terkait juga dengan sosiopolitiknya, ya, dengan budayanya. Ya, karena kalau di sini ini, ini kecepatannya tinggi nih. Dan tidak semua orang itu kalau kecepatan tinggi, senang kan, stress ya. Jangan-jangan stress. Tapi kalau terlalu pelan, ya payah juga ya. Ya, ya, udah di tengah-tengah aja deh. Ya, mungkin tidak middle income, tapi sedikit high middle income atau sebagainya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Jadi, kuncinya itu adalah TFP tadi, Ibu Benar ya. TFP. Kita mengingatkan TFP. Dengan demikian, kita akan mempunyai potensi bergerak ke satu ekilibrium baru. Nah, selama kita bergerak, ya, itu kita bisa mengalami berbagai hal, ya. Misalnya ini adalah ideal, ya. Kita di sini. Kita bergerak. Nah, ini yang disebut ada bonus demografi, ada middle class, ada peningkatan demand. Ya, ini bergerak. Dan ini belum tentu nanti dia ke sini, ada setback. Kembali lagi ke sini. Ya, terus aja begini. Nah, kalau dia melewati satu titik yang krusial, ya, ini boleh dikatakan stable equilibrium. Kalau tadi dibilang multiple equilibrium, kita harus menggambarnya lain, ya. Tapi ini gambaran yang sederhana, ya. Jadi menuju ke sini, ini merupakan suatu proses. Nah, kalau kita punya bonus demografi, punya middle class, itu adalah suatu plus. Ya, tidak ada, jadi effortnya itu tidak terlalu besar. Ya, misalnya Singapura dan Indonesia. Singapura itu tidak bisa melakukan kesalahan terlalu banyak, ya. Room for mistake-nya itu kecil. Tapi India dan Indonesia agak besar. Jadi mungkin saja kita memiliki presiden yang mediocre, tapi tetap tumbuh. Bisa. Tapi Singapura tidak bisa. Ya, Amerika bisa. George Bush terbukti bisa tumbuh, kan? Ya, walaupun kacau, kan? Ya, itu namanya room for mistake. Jadi kita diberkahi Tuhan itu populasi dan luas wilayah. Yang sebenarnya kalau luas wilayah itu agak semu. Karena 70 persen laut, ya. Jadi sebenarnya kita agak mirip Jepang, sebenarnya. Ya, karena dari yang daratan itu sebagian besar gunung. Dan berapi lagi, ya. Ya, jadi kita agak hati-hati juga. Kalau yang benar-benar super, super itu Amerika. Kontinen, Rusia, Cina, India. Wah, itu, itu, ya, udah deh. Itu ya kita bersuang. Kita lautan, ya. Walaupun ada, bisa dikatakan potensi, tapi sebenarnya limit to growth-nya kita lebih keras, ya. Daripada India maupun human capital, ya. Nah, bagaimana meningkatkan potensi produk kita tadi adalah human capital. Skill dan knowledge, ya. Kita lihat contoh Korea, ya. Bagaimana suatu negara yang tadinya terkenal dengan King Seng, terkenal dengan Samsung Handphone. Ya. Nah, itu suatu, suatu beda itu. Ya, beda. Bayangkan, kita kan jamu juga ya. Jamu nyonya menir, jamu jap jago, segala macam, ya. Tapi HP-nya udah ada belum, belum ada. Ya, nanti prosesnya mungkin, ya. Tapi skill and knowledge, ya. Nah, ini hitungan biasa, bosan. Anda udah sering dapat, ya. Nah, ini tujuannya, ya. Bergerak dari yang low ke high. Graduate, ya. Kalau kita bisa graduate, kita senang semua. Nah, adanya perbedaan human capital itu menjelaskan juga mengapa ada negara yang kelihatannya tidak diberkai sumber daya alam. Itu bisa kayak Finlandia, ya. Korea, ya. Kemudian juga Islandia, ya. Itu bisa cukup makmur. Bahkan ada negara-negara yang sumber dayanya cukup besar, misalnya Kongo, ya. Ya, dari dulu ya begitu-begitu aja, ya. Ya, kita di tengah-tengah lah, ya. Ada keberhasilan, ada juga ketidaktepatan, ya. Human capital, ada ininya sendiri, ya. Ada alokasinya sendiri, ada tingkatnya sendiri, ada cost-nya sendiri. Kalau kita berangkat dari no education menuju basic education, itu sudah cukup untuk industrialisasi. Itulah yang terjadi waktu jamannya Pak Harto. Jadi kalau kita lihat yang di sini, yang, ini, 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 ini model dasar kita, sorry. Ya, ini model dasar kita, ya. Untuk Indonesia, ya. Tetapi kalau untuk graduation, kita tidak bisa lagi mengenalkan primary school. Bahkan SMA pun mungkin nggak bisa. Karena SMA skill-nya mungkin terlalu general, ya. Ya, tapi terlalu khusus juga tidak bisa. Karena kalau terlalu khusus, cepat usang juga, ya. Dengan perkembangan ilmu. Jadi kita harus meningkatkan skill, tetapi skill-nya itu harus cukup fleksibel. Nah, itu tantangannya. Ya, kita tidak bisa lagi mengenalkan primary school, ya. Upah tadi, gue udah belaskan, ya. Upah terus naik, ya. Nggak bisa. Upah yang tinggi itu tidak bisa digunakan oleh labor force, yang basic-nya itu adalah primary school. Untuk mau naik, harus ada peningkatan kualitas dari sumber daya manusia. Nah, itu yang gampangnya. Nah, ini yang susahnya. Ternyata menjadi high income itu juga harus sesuai dengan derajatnya, ya. Orang jahat bilang ada bobot bebet, ya. Jadi tidak mungkin high income tingkah laku no income. Nah, itu banyak, ya. Nah, kalau kita lihat high income dari Indonesia, ya. Ya, mungkin dari uang-uang pencucian uang segala macam. Itu kalau travel ke luar negeri cuma bisa ke Singapura. Dan menikmatinya menikmati di food court. Kalau saya sekaya dia, saya pergi ke Itali. Menikmati papa roti, ya. Apa sebenarnya tinggal lakukan yang diperlakukan? Nah, itu ada property right. Property right penting. Regulatory institution. Jadi jelas, suatu regulation itu jelas dan dapat diprediksi. Sehingga sektor swasta terutama, itu dapat memprediksi biaya transaksinya. Kemudian stabilitas makro harus ada, ya. Inflasi, ya. Ada kurs, dan macam. Harus dikontrol. Social insurance, social protection, jaminan kesehatan. Harus ada, ya. Karena kalau tidak, maka cukup besar income yang harus disisikan ke sini dan itu menimbulkan ketidakfasian. Konflik manajemen, apakah konfliknya antara elit, apakah antara daerah, apakah antara birokrasi, ya, departemen dengan departemen, itu sudah biasa terjadi. Masalahnya adalah bukan konfliknya, manajemennya gimana. Jadi orang-orang yang tidak bisa menangani konflik, yang hanya bisa mendiamkan, ah, diem aja, nanti kan bebaikan, ya. Kayak kelingking gitu, wah, susah itu. Nah, beberapa elit politik kita itu tentu yang seperti itu. Kalau ada konflik, tidak diselesaikan, didiamkan. Nah, ini kalau makin ke sini makin susah, ya. Macro economic stabilization, ada BI, ya. Ada pemerintah dengan kebijakan fiskalnya, bisa stimulus, bisa kontraksi. Social insurance, ah, masih ada dapat mengecewakan, nah, yang bawa-bawa ini, ini mulai susah. Ya, nah, ini adalah, nah, ini ya, kalau bisa sampai sini, berarti memang sudah saatnya menjadi high income. Nah, kalau kita lihat indikatornya sendiri, sekarang memang tidak sekedar GDP, ya. Ya, growth-nya berapa, sekian tahun ada berapa, tapi akan cukup banyak, ya. Misalnya, apakah masyarakatnya itu bisa mensuarakan keluhannya? Accountability-nya gimana? Dari pemegang amanah. Political stability, ya. Tidak ada kekerasan, ya. Boleh aja berantem, ya. Tapi tidak pakai kekerasan, misalnya. Atau bisa aja dia politikalnya tidak stabil, ya. Seperti Thailand, ya. Itu mungkin juga suatu kendala bagi dia untuk menjadi high income. Effectiveness, ya. Kualitas dari peraturan, rule of law, dan corruption. Nah, ini adalah indikator-indikator yang harus dipenuhi supaya bisa menjadi high income. Karena nanti, bisa aja nanti kalau kita high income, mungkin karena kita menemukan sumur minyak di samurah Indonesia segala macam, tapi ini tidak terpenuhi, ya. Itu bisa tidak sustainable. Karena yang namanya kekayaan alam itu cepat atau lambat akan habis juga, ya. Dan bahkan kekayaan alam itu bisa menimbulkan perseteruan, ya. Kalau yang tadi itu perangkat-perangkat yang di atas tadi tidak disiapkan. Nah, ini yang paling kacau negara itu Pongo. Pongo ya, tahu ya. Pongo ya. Selalu ada ganti pemerintah, kemudian joget-joget, tembak-tembakan dulu, joget-joget, tembak-tembakan, pakai terus gitu. Ya, tidak ada pembangunan. Yang aman itu apa? New Zealand, New Zealand, Netherlands. Nah, ada Netherlands. Nah, karena kita di jadah Belanda, masa kita tidak bisa, ya. Ya. Amerika tidak masuk di sini, ya. Ini adalah daerah-daerah yang boleh dikatakan sebagai contoh. Nah, korupsi. Nah, ini korupsi dalam arti luas, ya. Jadi, bukan sekedar indeks-indeks yang Indonesia nomor tiga. Indonesia tidak terlalu buruk sebenarnya kalau ada di sisi korupsi. Ya. Karena paling enggak korupsi di Indonesia itu masih mempunyai multiplier effect. Bukti. Cafe-cafe di daerah sekarang banyak yang fancy-fancy. Dari mana itu? Pemda. Lion Air. Bisa terbang kemana-mana kan? Siapa yang naik? Pemda. Saya juga. Tapi kongroh, democratic republic. Namanya democratic republic. Tapi anything but democratic, nih, kan. Kemana dia? Ditaruh di Paris, jadi apartemen, disubi, segala macam. Jadi, tidak ada multiplier. Makanya paling bawah. Bisa diurut. Ya. Jadi, korupsi pun ada levelnya. Ya. Tidak korupsi, ya. Kita sudah tahu semua, ya. Nah, sebenarnya itu adalah kegiatan rent-seeking. Dan ini ada di setiap masyarakat. Dari negara maju sampai negara. Masalahnya apakah dia sudah mengacaukan pengambilan keputusan. Dan juga apakah kegiatannya itu membuat distorsi pada perekonomian. Ya. Jadi, kualitasnya itu berbeda-beda, ya. Ada rent-seeking, tapi kemudian di-invest. Ya. Amerika itu, jangan lupa, rent-seeking juga, ya. Kalau Anda lihat jalan kereta api itu, yang membuat Vanderbilt, ya. Vanderbilt itu adalah monopoli dari minyak. Kemudian ada pedagang budak yang namanya John Brown, dari Brown University. Ya. Pedagang budak, tapi untuk mencuci dosanya, dia buat jaringan kereta api. Ya. Moga-moga dimaafkan, ya. Tapi ada, ya. Nah, tapi rent-seeking. The best, the first best, tetap bukan rent-seeking, ya. Tapi, sudah lah, ini kan dunia kan tidak sempurna. Nah, masalahnya gimana? Walaupun akhirnya nanti bisa saja baik, ya. Atau bisa saja juga tidak terlalu baik. Dia itu mengambil resursis, ya. Kemudian bekerja sebagai pajak. Jadi yang terlalu banyak dikona, kena unggutan, itu menjadi tidak menarik bagi pengusaha untuk masuk, ya. Seksar itu jadi tidak berkembang. Ya. Kemudian crowd out production. Jadi orang-orang berbakat, itu lebih tertarik untuk jadi rent-seeker ketimbang untuk jadi produktif. Ya. Jadi produksi turun, ya. Daripada dosen, mendingan saya jadi anggota DPRD aja, kan. Ya kan? Ya kan? Bisa macam-macam, ya. Nah, itu dia, ya. Jadi menimbulkan semacam distorsi, ya. Yang ini sebenarnya lebih-lebih merusak, ya. Karena orang-orang yang produktif itu jadi tertarik, ya. Ya, kita baca lah surat kabar media, TV, segala macam. Bagaimana seorang profesor, ya. Yang adalah, pokoknya, ya. Pokoknya profesor, ya. Kebayangkan seorang profesor terlibat dalam restriking. Tapi ini adalah suatu kelihatan hidup, ya. R&D. Nah, R&D itu, R&D itu sangat sulit. Karena ini adalah mentalitas dan bagaimana seorang pengusaha itu melihat masa depan. Kalau dia terlalu konservatif, walaupun perusahaannya besar, dia nggak mau melakukan R&D. Buat apa? Hasilnya belum pasti. Tapi kalau dia sedikit pertolongan, dia mau. Ya. Nah, dengan R&D, kita bisa melakukan banyak hal, ya. Menemukan sesuatu sebelum saingan kita. Nah, itu keuntungannya. Kalau the first entrant, itu selalu mendapat keuntungan. Masalahnya, ini tidak gampang, lebih gampang membicarakan daripada melakuannya. Ya. Di Indonesia, R&D itu kelihatan main rank. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan, itu jarang yang mau masuk lead bank. Kebanyakan maunya sales, ya. Sales, marketing, gitu ya. Karena itu lebih menghasilkan. Ya. Bahkan di FAW sendiri, ya. Meneliti itu juga sebenarnya tidak terlalu ini juga, ya. Bayangkan, empat dari pendaftar dekan itu, dari delapan pendaftar dekan, itu adalah dosen di penelitian. Jadi lama-lama, lama-lama jadi dekan enak juga, ya. Untuk salah. Ya. Nah. Jadi memang meneliti itu sesuatu yang uncertain, ya. Ya. Makanya kalau Korea... Kalau Korea maju itu, itu harus kita kasih salut. Karena tidak mudah itu melakukan research and development, memproduksi sesuatu yang Anda gunakan sekarang. Ya. Nah, itu sesuatu yang, ya. Kalau kita mau mencetak situ, ya kita mungkin perlu beberapa generasi, mungkin, ya. Nah, coba lihat. 2,79 persen dari GDP, tadinya cuma 0,47, ya. Ya sekarang udah meningkat lagi, ini data lama. Ini kalau dari GDP, 3 persen, 2 persennya sudah besar, ya. Sudah sangat besar, ya. Sudah-sudah sangat besar. Nah, ini Indonesia. Ini bukan seperti GDP, tapi pada cost. Ya, kita lihat 1 persen dari cost. Bayangin, 1 persen dari cost. Ya, R&D-nya itu bukan R&D yang kita kenal sebagai R&D, tapi misalnya untuk bagaimana supaya packagingnya lebih menarik. Itu sudah disebut sebagai R&D. Ya, memang R&D, tapi bukan inovasi dalam arti product innovation, ya. Nah, kita lihat ini, dan menurun, ya. Cendung menurun, ya. Jadi memang tidak, ya masalahnya adalah yang kayak terus melakukan R&D sehingga gap-nya itu dikawetirkan akan semakin tinggi. Nah, kemudian ada perkembangan baru, the new economy, ya, ICT. ICT itu adalah global. Jadi bagi penemunya, ya, Korea misalnya, itu akan menimbulkan efek yang luar biasa, ya. Mengangkat derajat negara tersebut baik secara ekonomi maupun secara politik. Tapi bagi negara-negara lain, ya, katakanlah kita, adanya IT itu juga membawa berkah. Komunikasi lebih gampang, peningkatan produktivitas, ya. Hal-hal yang tadinya dilakukan secara manual, sekarang bisa di-otomatiskan, ya. Kemudian, kalau untuk komunikasi, bahkan sekarang orang miskin bisa jualan pulsa, ya. Makanya kemiskinan itu bisa dihilangkan karena ada new economy. Bukan karena mereka produktif, jualan pulsa, ya. Jadi menciptakan kesempatan ngelepasan baru. Apa sustainable itu belum tahu, ya. Tapi ini adalah sesuatu yang baru, ya. Sesuatu mainan yang baru. Nah, Indonesia bagaimana? Nah, tadi sudah banyak, ya. Komentar. Ada keunggulan, ada kelemahan. Itu biasa. Ada middle class yang... Tapi industri kita lemah, ya. Sehingga middle class yang permintaannya makin banyak dan makin bervarise itu, dihadapkan pada pilihan yang terlalu banyak, ya. Sehingga meningkatlah import. Atau perusahaan yang menghasilkan produk tersebut, raw materialnya diimpor. Sehingga perlu struktur berubah dan juga perlu upgrading. Kalau tidak, akibatnya seperti sekarang, ya. Rupiah 12 ribu, kan. Itu gara-gara Anda beli HP, tuh. Coba ngomongnya pakai itu aja, isarat-isarat begitu, kan. Ya. Ya. Itu dia, ya. Kita punya modal, tapi, ya, dengkulnya itu belum terlalu kuat, ya. Ya. Ya, ini dia, ini. Begitu tumbuh cepat sedikit, wah, langsung. Masalah di external balance. Nah, ditambah lagi yang bawah ini, ya. Pada dasarnya demokrasi kita, ya, itu mahal, ya. Kemudian elitnya, politiknya masih agak mediocre, ya. Kalau dinasti politik, ya, kalau Kennedy itu, dia akan mengelanggengkan dinastinya dengan menyekolahkan anaknya kecil. Nah, kalau di Indonesia, dinasti politik melanggengkannya dengan, ya, itu yang kita lihat di koran-koran itu. Nah, itu bedanya, ya. Jadi, masih, bayangkan, negara maju yang begini agak susah, tuh, ya. Tidak kompetibel. Tapi kalau negara kayak kita, ya, kita lihat di mana-mana. Jadi, ini memang semacam, apa ya, sisi lain, ya, sisi lain. Dari kita yang berkembang, kemudian mempunyai elit yang, ya, kualitasnya seperti itu. Kemudian ada decision making yang fragmented. Jadi, ada demokrasi, tapi pengguna keputusan juga menjadi lebih lama, ya. Ya, konsensus tidak mudah untuk didapat. Nah, ini sebenarnya kelemahan dan dan ada di samping kekuatan-kekuatan tadi. Tapi populasi kita besar, ya, sudah jelaskan tadi. Ya, middle class. Tapi kalau kita lihat, 80 persen itu, yang disebut sebagai middle class, itu pengeluarnya antara 2 dolar sampai 4 dolar. Bayangkan. 2 dolar kan 20 ribu, ya. 20 ribu itu, ya, middle class. Tapi kalau 20 ribu, ketoprak aja, mungkin cuma dapat dua piring, itu, ya. Indeks ketoprak, bukan indeks hamburger. Jadi, oke, ya, makan, ya. Tapi kalau ada shock, wah, mereka bisa yang near poor atau baru aja graduasi, itu bisa kebawah lagi. Kemudian, kalau cukup ekonomian, buatnya cepat, ya, sebelum-sebelum ini, ya. Tapi kalau kita lihat, lebih banyak pada non-tradable dan bubble construction. Dan juga disupport oleh komoditi. Ya, bukan oleh barang manufaktur. Nah, komoditi itu sangat tergantung pada perkembangan pasar internasional. Income-nya tinggi, ya. Tapi yang tinggi itu adalah kerah putih, ya, kayak kita-kita ini. Ya, kalau dirata-rata kan masih tinggi, kan? Makanya kita high income. Tapi yang makanya susah juga masih banyak. Nah, inilah distribution income. Ya. Distribution income masih. Advanted, tapi distribusinya juga harus diperbaiki. Inclusive growth. Nah, itu kata-kata kuncian. Inclusive growth. Bagaimana yang ketinggalan dari proses perputaran growth itu bisa diajak masuk. Nah, manufacturing, ya. Ini perlu perhatian khusus, ya. Karena sebenarnya manufacturing itu kita bukan terjebak, tapi sebenarnya lebih dimakan oleh sektor-sektor yang bubble tadi. Jadi, misalnya buruh minta upah, ya. Tinggi, kan? Dia minta upah tinggi sebenarnya bukan karena untuk makan, tapi karena kos-kosannya naik. Kos-kosan itu dari 300 ribu jadi 700 ribu sekarang. Ya, kalau sekitar bulu gadung. Kenapa naik? Karena harga tanah di Jakarta naiknya luar biasa cepatnya. Betul nggak? Ya, kenapa? Karena money laundering dari corruption. Ya, jadi kemudian harga aset tidak terkontrol. Nah, itulah dia. Itu problemnya di situ. Ya, di daerah sama saja. Regional autonomy. Ya. Nah, maka terjadilah yang dibilang deindustrialisasi segala macam. Itu sebenarnya adalah fenomena manufakturnya kemakan sama non-tradable. Ya, regular autonomy bagus ya. Ada penyebaran agrar demand, tapi ada prime method decision making. Ya. Jadi seperti Bapak Nas itu juga mungkin instrumennya ke daerah terbatas ya. Bagaimana Bapak Nas bisa menyuruh Bapak Da untuk saling kompak membangun jalan dari Semarang ke Tuban misalnya. Susah juga. Instrumennya nggak banyak. Ya. Jadi Bapak Nas perlu diperkuat dengan instrumen. Nah, karena kalau kita mempunyai planning, tapi tidak mempunyai instrumen, itu arepa juga. Ya. Jadi regional autonomy itu sebanyak mengerem konsep-konsep pembangunan yang cukup bagus sebenarnya. Ya. Jadi pemerintah pusat kekurangan instrumen. Lagipula yang di bawah itu kebupaten, bukan provinsi. Lebih susah lagi ngomongnya. Fragmentasi lagi. sukar untuk menggabungkan kepentingan pembangunan yang banyak. Nah, tadi sudah dibuatkan profit margin menurun segala macam ya. Sunset segala macam labor market ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Low income trap to medium income trap. Low income trap kita lolos. Ini jasanya Pak Harto juga ya. PIE kabare ya. Yang kos itu di PIE kabare. Belum lolos dari middle income trap, Pak. Kalau ditanya jawabannya gitu. Belum lolos, belum lolos. Jawab dong. Tapi, kalau dilihat-lihat kita beruntung. Karena banyak yang terjebak di low income trap. Di Asia dan Afrika. Jadi median income, ya, lumayan kalau saya bilang. Lumayan ya. Nah, sekarang tinggal rubah-rubah ini untuk sedikit di atas, ya. Masuk low high income lah, macam itu ya. Karena yang namanya tadi disebutkan, yang populasi dan yang mulai bonus itu adalah temporer. Kenapa temporer? Karena itu demand. Makanya yang bergembang sektor jasa. Karena permintaan aja kan. Nah, kenapa jasa? Entry cost-nya murah. Nah, jasa, walaupun, ya, sebagai stop gap itu bagus. Tapi, untuk jangka panjangnya, dia itu sangat sukar mendrive TFP. Productivity. Sangat terbatas, ya. Jadi, hanya sektor-sektor pengetahuan dan manufacturing, ya, yang bisa mendrive TFP. Ya. Efisiensi, tiga macam. Kalau service itu sebenarnya dimendripen aja. Kemudian urbanisasi, ya. Urbanisasi. Ini juga harus yang harus diperhatikan. Karena urbanisasi di Indonesia itu menurutkan harga tanah itu menjadi distorbit itu mengacem ke tanah-tanahan. Jadi, bagi petani itu, lebih mengubungkan pendulau tanahnya ketimbang mengawal tanahnya. Coba lihat, bro. Kalau naik ke Bekasi, Kerawang. Masih banyak nggak tanah hijau? Ini udah jadi cost-costan semuanya. Nah, jadi, jadi, ya, mungkin kita takut begini, ya. Dalam Indonesia ini nggak? Karena ini belum bisa dikuat, bro. Maka akan suruhkan kita. Ada informasi teknologi. Ini ada kesempatan, ya. Ada kesempatan. Tetap ada kesempatan. Jadi, kalau kita tidak mau melalui manufaktur, kita bisa menggunakan informasi teknologi. Jadi, kita istilahnya itu melompat di tangga. Karena orang Indonesia cukup banyak yang kreatif juga, ya. Jadi, industri-industri. Misalnya, kalau tadinya kita jualan sepatu, kita jualan sepatu, tapi sepatu yang high-value added. Kalau kita jualan baju, kita jualan baju, ya. Tapi baju yang high-value added. Semuanya bisa dilakukan dengan memasukkan information teknologi. Nah, tapi ini ada catatan. Nah, catatan ini dari Pak Krukman, ya. Pak Krukman itu bilang, ya. Dengan segala macam usaha kita, akhirnya kita harus realistis, ya. Kenapa? Karena pada dasarnya dunia itu ada kor dan peri-peri. Coba lihat di Afrika. Apakah semuanya singa? Singa gak bisa makan rumput. Apakah semuanya rusak? Enggak juga, kan. Kalau rusaknya kebanyakan, rumputnya habis nanti. Jadi, harus ada keseimbangan antara predator, herbivore, segala macam, kan. Nah, ini dia bilang kor dan peri-peri. Nah, ini agak mengecilkan hati kita. Ya. Jangan-jangan kita masuk peri-peri, ya. Jangan-jangan. Nah, makanya kita harus rusak keras, nih. Contohnya di Eropa. Apakah Yunani terkenal dengan merek Mercedes? Enggak, ya. Jerman, ya. Yunani terkenal dengan apa? Ya, mandi matahari, ya. Kemudian cewek-cewek cantik, ya. Kemudian turisme, ya. Spanyol juga gimana? Paling Real Madrid, ya. Itali ada Fiat. Itu kenapa? Karena Jerman, Netherlands, Perancis, Inggris itu sudah menjadi kor Eropa. Sisanya peri-peri. Bukan berarti miskin, tapi dia tidak sekaya daerah kornya. Adanya kor dan peri-peri itu membuat suatu kawasan bisa tumbuh. Nah, sekarang, kalau kita gak hati-hati, kita bisa jadi peri-peri. Kalau peri-perinya dunia, gak apa-apa. Peri-perinya dunia itu berarti nomor tujuh. Nomor sepuluh. Nah, kalau peri-perinya Asia Tenggara, wah... Wah, kacau juga, ya. Peri-perinya Asia Tenggara. Jadi peri-peri itu juga ada kelasnya juga, ya. Tapi ada jalan keluar. Kalau high-tech, kayaknya susah, ya. Terlalu riskan. Tapi sekarang modelnya adalah chain value. Jadi kita tidak perlu memproduksi pesawat terbang, tapi kita ikut memproduksi misalnya gambar pesawat terbangnya. Oh, jangan ketawa dulu. Eh, jangan ketawa. A-380, Boeing 777, ya. Yolah, pakai X. Itu, dunia itu kan kita cuma bisa bekerja berapa tuh sehari? Jadi jam 8 sampai jam 5. Terbatas, kan? Kalau malam, apakah nganggur? Tidak. Kan kalau bikin pesawat terbang, kan ada simulasi matematik. Kalau siang, yang ngerjain Seattle. Ya, simulasi wind tunnel, dia pakai matematik, ya. Bukan pakai. Kalau malam, di mana? Di Bandung. Tinggal di Stain aja. Dikerjain. Jadi 24 jam. Dan itu lumayan, value edit-nya. Kalau India itu, kalau kita call di Amerika, minta dibetulin WC kita, yang datang ada call, ya. Karena itu call-nya di India itu, atau di Filipina. Jadi kita sebagai bagian dari chain value yang high tech. Kita tidak perlu mengerjakannya sendirian. Problemnya banyak, ya. Kurikulum kita itu tidak, masih one way, ya. Tidak terlalu inovatif, ya. Tidak inovatif, ya. Kalau untuk bergabung itu, kita mesti lebih inovatif. Buktinya banyak, banyak dari anak-anak kita yang memenangkan olimpiade, olimpiade, olimpiade itu kan, desain-desain robot-robot itu. Berarti ininya ada. Tapi ketika sampai kemana institusi, biasanya mandat, kan. Ya kalau tidak diambil sama Singapur, atau diambil sama negara lain, ya mereka, ya tidak tahu kemana. Jadi di tengah-tengah kurikulum ada sesuatu yang, kemudian entrepreneur-nya, ya. Quick and short run profit. R&D agak susah, ya. Nah, dengan skenario-skenario seperti tadi, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau semua kita melakukan, ya, upgrading, ya. Tadi ya, seperti disanjutkan oleh Bapak-Ibu dari Bapak Nas, segala macam. Maka mungkin kita bisa enam, tujuh. Tapi kalau lihat sekarang, dengan situasi pasar internasional yang sedang lemah, enam persen saja sudah menciptakan defisit asapnya pembayaran. External balance-nya enggak klop. Jadi kalau sembilan persen, itu enggak mungkin. Kecuali ada upgrading. Jadi intinya apa? Kita tidak bisa memproyeksikan suatu growth, mencapai suatu high income, tanpa memperhatikan constraint. Nah, constraint-nya diperbaiki dulu. Oke, katakanlah kita tidak bisa memperbaiki constraint. Atau sangat lambat. Kira-kira kita seperti apa? Mungkin seperti maripina. In the long run. Ya, dimana kita akan mengirim TKI, tapi lebih at one. Suster, tukang las, supir, dosen, ya. Segala macam, ya. Kirim aja, ya. Tapi kita tidak bisa bergabung seperti Korea, misalnya yang kuat dengan inovasinya. Enggak apa-apa, lumayan juga. Tapi, sekarang kita maunya kemana? Seperti Filipin, yang bisa hidup enak juga, ya. Tapi ya bukan nomor satu lah, gitu ya. Atau kalau ego kita agak kuat, kita mau masuk core, ya, kerja keras. Nah, maunya kemana kita? Ya. Adakah memperhatikan waktu sosial budaya? Nah, itu yang kita masih belum jelas. Atau kita mau seperti Selandia Baru, negara pertanian, yang kelayinya dimana-mana, tapi dia negara pertanian. Dan enggak ada orang yang takut sama Selandia Baru, kan. Kalau sama Indonesia takut, baru beli Sukhoi aja, orang udah takut, kan. Selandia Baru enggak ada. Tapi yaudahlah, biarin aja. Makmu sendiri, jalan di pinggir sana, ya. Nah, itu kemana kita maunya? Apakah high growth? Apakah ada lagi happiness, ya. Jadi yang itu kebiayaan, ya itu harus pilihan. Nah, sekarang oportuninya dimana? Value added, ya. Kita bisa masuk logistik, kita bisa, iklim usaha bisa ditingkatkan, beberapa R&D masih bisa, tourism bisa, pertanian jelas bisa, ya. Nah, sekarang kita masuknya kemana? Masalahnya kita tuh terlalu fokus pada sektor. Harusnya lebih ke aktivitas. Kalau pertanian tuh mau di research and development, mau ke manufacturing-nya, ya, yang nanam-nanamnya bisa di sini atau bisa di mana saja, atau di mana, ya. Sehingga nanti jelas, kita tuh mau di mana. Kalau mau jadi core, ya, kita paling kuat, di Asia Tenggara. Tapi di Asia Tenggara, mungkin kalau di dunia, cuma peri-peri aja. Gak apa-apa. Posisi yang kita tuh mau jadi di mana. Itu yang sebenarnya kita inginkan dari rencana pembangunan jangka panjang itu. Kita tuh mau di mana. Sebab dunia, kalau di kelas saja, semua IPK-nya 4 kan gak mungkin, betul gak? Tapi masa kita yang paling bawah, yang malu-maluin juga kan? A minus lah ya, A minus ya. Oke gak, setuju gak? A minus. Ya, A minus lah. A minus lumayan. Kalau A capek, A kres. Tapi kalau C minus ya malas juga dong. Tentukan posisinya. Ya, nah itu punya konsumensi pada anak-anak-anak tadi. Ya, saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Menanyakan, mengenalkan diri dan kalau Anda ingin berdiskusi dengan atau ingin menanyakan spesifik speakers Anda sebutkan. Atau kalau Anda ingin semuanya menjawab, silahkan. Tiga pertanyaan, lalu setelah selesai dijawab, kita buka termin tiga berikutnya. Termin berikutnya tiga pertanyaan. Baik, mohon dibantu. Tiga saya ambil dari sebelah kiri, satu tengah, satu kanan, satu. Sebelah kiri, Pak Heidi. Minta maaf Pak. Pak Komara. Yang kedua, yang tengah, ya, karena budu ini. Oke, yang sebelah kanan mahasiswa ya. Ya, satu. Oke, silahkan. Mungkin di Bandung ada, kalau nggak salah, tekstil, kalau nggak salah ya, itu bagus juga. Ada beberapa tempat sekolah yang bagus-bagus. Nah, gimana menularkan ini? Supaya kita punya tenaga menengah yang tidak bolong lagi. Tidak, kalau kita lamping di tengah, lamping di tengah, bagus dong ya. Slim. Slim, itu slim ambil ya. Tapi kalau tenaga kerja, slim di tengah ya, nggak bagus. Nah, itu yang jadi persoalan, itu butuh waktu yang lama. Kalau kita nggak bergerak secara sadar, maka itu akan berjalan alami. Kalau di berjalan alami itu ya, tauran, gosip, termasuk hal-hal yang jual-beli itu. perdagangan anak, segala macam itu dampak-dampak sampingannya. Nah, maka kita masih ada. Seperti BLK di, itu, ngeles di bawah laut. Itu bagus. Dan itu mahal gajinya. Takut kalau kelelep, gimana gitu. Maka dibayar mahal, biar berani kelelep. Itu benar-benar. BLK punya, mungkin satu-satunya BLK yang bagus adalah dari Naker Trans. Naker Trans punya BLK. Satu-satunya yang paling bagus adalah yang di sini. Banyak hal-hal lain yang kita bisa, nggak tahu ya, mungkin kita tularkan ke SMK yang lain, ke BLK yang lain untuk menciptakan, mengisi hollow ini tadi. Tenaga menengah yang nggak siap. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergelitik tadi dengan bonus demografi dan sebagainya, jadi kedemografian saya sedikit tergelitik. Tadi syarat untuk pemanfaatan bonus demografi itu sebetulnya ada tiga. Kualitas, dari sisi kesehatan, lalu pendidikan, lalu juga total fertility kita harus tetap di bawah, lalu juga lapangan pekerjaan. Nah, pertanyaan nakal saya adalah kita tahu bahwa faktor atau elemen yang paling penting di sini adalah human capital. Kita tahu bahwa kita punya MP3EI, kita punya MP3KI. Nah, tadi katanya ada mismatch, terus kita tahu bahwa discourage workers itu yang paling besar itu adalah, dibandingkan SMA, SMK, discourage workersnya lebih banyak. Nah, apakah kita akan memiliki MP3PI? Jadi, terkait dengan pendidikan. Karena ternyata itu yang menjadi faktor utama. Tetapi, tampaknya antara yang MP3EI dan di sisi human capital itu tidak berbicara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Andi dari PPIM, mahasiswa PPIM. Sebenarnya, tadi tergelitik oleh apa yang disampaikan oleh Profesor Ari di bagian akhir. Ini, sebetulnya negara-negara itu semuanya sudah mulai berkearah menspesialisasikan diri. Jadi, misalkan kalau Singapura, dia spesialnya ke perdagangan, kalau Cina, ke manufaktur, kalau misalkan ke India, arahnya ke farmasi, seperti itu. Nah, saya tertarik dari tadi yang disampaikan oleh Pak Ari, bahwasannya Indonesia itu dia punya istilahnya kesempatan di logistik, turism, R&D, sama satunya apa. Nah, saya rasa itu lebih bisa untuk kita raih dibandingkan kalau berbasisnya berbasis kawasan. Nah, dari tadi yang disampaikan oleh Ibu Rahma, bahwa saya sebenarnya Indonesia juga sudah mencoba untuk menekankan diri ke sektor-sektor tertentu. Nah, tapi yang masih masih kabur di benak saya itu sebenarnya di Indonesia ini Ibu Rahma sektor apa sih yang difokuskan sebenarnya? Karena saya ke daerah-daerah tertentu juga sepertinya pemerintah daerah itu juga membangun semuanya, Bu. Jadi, turismnya juga dibangun, pertanyaan juga dibangun, mencoba untuk manufakturnya juga dibangun. Jadi, seakan-akan kita terfokuskan kemana jadi hilang gitu. Nah, dari sektor yang sudah difokuskan, mungkin pemerintah pusat punya rencana untuk sektor yang ditekankan itu yang apa, milestone untuk bisa kesalahan itu kirakan seperti apa dan bagaimana Kementerian Keuangan, Pak Lukim, mungkin bisa sedikit dijelaskan, mendukung atau men-support rencana yang sudah dibuat oleh Pak Penas. Terima kasih. Saya kasih kesempatan yang terbalik ya, mungkin dari Prof. Ari dulu, nanti ke Ibu Rahma Irianti, lalu ke Pak Luki. Untuk Prof. Ari ini mungkin bisa meng-counter atau merespons dari komen dari Pak Heidi mengenai missing middle skills dan juga dari Andi. Untuk Ibu Rahma mungkin tiga-tiganya ini semua ada yang karena berkaitan dengan tenaga kerja ya, mungkin dari Ibu, dari Bapak Nas bisa menyampaikan responsnya. Dari Pak Luki itu terutama dari Ibu Duini mengenai human capital, MP, ya mungkin dari kebijakan fiskal, dari think tank, dari Kementerian Keuangan ada rencana ke arah sana atau facility juga terkait dengan pertanyaannya Andi terakhir. Silahkan. Saya gaya sabu jagat aja ya, dipakai parar untuk di zip ya. Kalau kita lihat di pendidikan ya, kita itu terlalu banyak pelajaran dan menghapal. Itu dilakukan oleh Kekaisaran Cina selama 2500 tahun kemudian runtuh. Bayangin, Hong Kong bisa dimiliki Inggris itu Kekaisaran begitu besar kok bisa kalah sama Inggris? Dengan dikasih candu aja kalah kan? Jadi memang kuncinya itu adalah sebenarnya logik. Yang penting dari pendidikan itu logik. Jadi kalau saya duga sebenarnya yang kita berikan itu cukup beberapa saja. Misalnya science, warga negara, sejarah, kemudian mungkin sesuatu yang berhubungan dengan sedikit budaya. Bahasa, dua-duanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi intinya kalau kita kerjakan cuma itu saja. Sisanya kita bisa lihat buku. Nah kita itu punya kelemahan terutama dalam bahasa Indonesia sekarang. Terlalu banyak menggunakan kalimat pendek karena kebiasaan ngirim SMS. Coba kalau lihat papernya anak-anak S1 terutama. Itu mana subyek, mana itu kan nggak jelas. Bagaimana mereka bisa menulis suatu memo yang meyakinkan. bosnya bingung ini nyuruh ke sana atau ke sini kan. Nggak jelas. Jadi kita perlu mengurangi. Jadi lebih banyak kepada problem. Masalahnya tidak mudah ya. Karena itu berarti juga job ya. Jadi pelajaran-pelajaran itu diciptakan untuk menciptakan pekerjaan bagi guru. Kalau disini bagi dosen. Ya kalau kita ya. makro mikro ekonometri ya statistik, matematik, sejarah perekonomian sudah cukup. Misalnya lihat dari internet saja. Nah dengan demikian itu tadi lebih fleksibel. Saya punya konsep yang namanya deep core generalist. Ya. Kenapa? Satu paradoks. Dunia modern ini membutuhkan kebutuhan yang sangat beranik berangga-ragam. Tapi solusinya bukan membuat kita menjadi skill yang berangga-ragam. Justru sebaliknya kita kuasai yang basic tapi cukup dalam sehingga begitu permintaan berubah kita dengan mudah bisa menyelesaikan. Yang salah itu adalah apa? Presepsi tidak siap pakai. Lo yang pakai berubah-ubah nanti kita siapin ini. Yang dipakai udah yang lain lagi. Ya. Kemudian untuk tadi sektor ya pendekatannya masih sektora mestinya lebih ke bisnis pertanian misalnya misalnya satu daerah atau negara pertanian tapi pertanian harus diperlakukan sebagai chain value, sebagai bisnis mulai dari penanaman sampai ke research and development aktivitas dari aktivitas itu mungkin bisa dipilih lagi misalnya kalau Thailand nanti dia semua kebun-kebunnya di Indonesia tapi research and developmentnya disana atau di Bali, research and development di IPB aja kebun-kebunnya di Thailand jadi akan semakin karas itu masalahnya itu di daerah itu kebanyakan konsep ini belum ada, jadi masih menggunakan konsep sektoral PDRB, ya kan PDRB pertanian segala macam susah juga kalau bacaannya PDRB terus planningnya begitu jadi memang langkahnya panjang benar-benar kali Bapak Nas bisa mempelopoli untuk melihat kebijakan pembangunan dari segi aktivitas jangan sektoral ya itu kan perlu evolusi tapi harus sudah dimulai jadi nanti yang mereka lihat adalah aktivitasnya basisnya pertanian tapi saya research and development semua sarjana-sarjana IPB ada di sini semua oke, saya rasa itu aja ya barangkali ya yang lain terima kasih Bapak saya juga terima kasih tadi Pak Ari Profesor Ari Kuncaro juga sudah menyampaikan tanggapan bagus sekali dan mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan buat saya bersama teman-teman sangat bagus sekali tadi masukannya yang pertama Pak Heidi mohon maaf saya lupa Pangling Pak sudah 25 tahun tidak bertemu jadi barangkali ini lupa mohon maaf ya Pak saya sementara dengan Bapak bahwa apa namanya butuh waktu ya rasanya tahun 90-an kita juga sudah bicara mengenai hollow middle ternyata setelah sekian lamapun setelah 30 tahun kita juga masih bicara hal yang sama betul sekali Bapak bahwa Bapak Nas pernah melakukan suatu kalkulasi yang memang kalkulasi internal bahwa tenaga kerja kita dari yang unskilled kalau kita bagi unskilled kemudian semi-skilled dan skill perubahannya itu memang tidak cukup signifikan apalagi yang yang apa namanya yang untuk semi-skilled saja berubah terutama di industri misalnya itu perubahan itu relatif relatif kecil yang setelah 20 tahun yang skill saja itu hanya berubah 0,3% Pak setelah 20 tahun jadi kalau kita petakan dari tenaga kerja kita ya dengan kalkulasi kita tentu saja nah kemudian juga kalau di sektor jasa lumayan karena jasa keuangan kita kan cukup berkembang bagus ada memang betul Pak jadi ada satu sekolah di daerah Jawa Barat itu akademi tekstil Pak dulu akademi namanya memang cukup bagus hanya sekarang kalau kita lihat memang kementerian perindustrian pun sekarang juga sedang dibantu oleh APBNI oleh Pak Luki untuk katakanlah untuk memasok industri-industri yang mesin-mesinnya itu memang sudah cukup tua jadi tekstil kita itu juga perusahaan tekstil kita itu juga mulai ada penurunan-penurunan di era tahun 2005 sampai 2009 ya bahkan dari 2000 ke 2009 ini juga dikarenakan salah satunya tadi mesin-mesin yang dimiliki oleh perusahaan itu cukup tua dan memang kemampuan perusahaan untuk melakukan suatu apa namanya merubah ya merubah katakannya apa namanya memperbaruinya memang tidak cukup kuat begitu jadi kementerian perindustrian mulai tahun 2012 itu memberikan bantuan terhadap mudah-mudahan nanti industri kita juga cukup baik ini juga ada hal yang positif ketika ada semacam bantuan karena apa kalau kita lihat yang tadinya sampai dengan 2010 produksinya itu mengalami semacam penurunan termasuk juga job employmentnya di 2012 untuk tekstil sebagaimana yang kami sampaikan tadi tidak jadi dia cukup positif jadi ini mudah-mudahan ini juga ada kaitannya dengan bantuan pemerintah itu kira-kira seperti itu kemudian hal lain barangkali betul Pak kita butuh waktu ya ini saya intinya kami sama sependapat SMK SMK itu memang dulu juga Dignas pernah ingin merubah 70-30 persen 70 SMK SMU-nya 30 persen hanya waktu itu ada sebuah penelitian Bank Dunia menyampaikan bahwa untuk merubah posisi 70 ke 30 memang butuh anggaran yang luar biasa karena perbedaan antara SMU dengan SMK itu sampai 37 persen jadi termasuk kalau orang tua juga menyekolahkan anaknya di SMK misalnya jadi si orang tua itu juga punya apa namanya harus punya anggaran lebih sekitar 36,5 persen gitu kira-kira ini memang cukup mahal pertanyaannya kemudian siapkah katakanlah seluruh SMK misalnya akan dijadikan disulap gitu ya jadi sebuah etalase yang katakanlah yang memang memiliki peralatan-peralatan yang cukup baik ya ini kembali kepada tadi kembali kepada kemampuan SDM kita memang sangat bervariasi bagus sekolah-sekolah unggulan yang katakanlah SMK seperti 27 di pasar baru itu memang cukup bagus tapi sekolah-sekolah bahkan yang private pun ini juga sangat mengenaskan ini saya bagaimana nanti kemudian kebijakan pendidikan tentu saja harus menghitung biaya dulu biaya dari sisi katakanlah leberan turnover-nya itu berapa kira-kira seperti itu ini juga sudah dilakukan dan nampan itu pak jadi kira-kira SMK itu kodisnya seperti itu untuk budu ini budu ini memang di dalam MP3EI itu sebetulnya dari sisi konsepnya ya emang menggepung-gubung sekali saat tahun 2010 ya itu ada tiga kelompok semacam kelompok kerja lah ya yang satu kelompok konektivitas kemudian yang kedua kelompok koridor ekonomi yang setiap koridor itu tadi terkait dengan pertanyaan disampaikan tadi bahwa apa sih fokusnya nah itu kira-kira seperti itu membangun koridor yang ketiga adalah SDM dan IPTEC hanya memang barangkali ini belum berjalan apa namanya mulus ya karena kelompok artinya tidak perlu membuat master plan untuk pendidikan karena di dalam MP3EI sendiri sudah ada kelompok kerja SDM IPTEC saat ini kita baru pada taraf memetakan katakanlah misalnya ya di Jabab BK itu ada community college yang dibangun sendiri oleh Jabab BK nah ini kemudian nanti di koridor-koridor ekonomi yang tadi terkait dengan sektor-sektor unggulan yang ada di semacam koridor-koridor itu apa namanya pemerintah juga merencanakan akan semacam membangun community college seperti itu namun jujur saja saya sudah cukup lama tidak terdengar lagi mungkin mudah-mudahan berjalan berjalan dengan baik itu kira-kira kemudian dari pertanyaan yang terakhir ya kalau dilihat dari sektor unggulan apa sebetulnya di dalam MP3EI itu sudah cukup apa namanya jelas ya jadi kalau misalnya Sumatera itu ingin ditonjolkan kelapa sawit karet batu bara perkapalan besi baca dan kira-kira seperti itu kemudian Jawa industri manufaktur termasuk juga transportasi ICT alutsista dan sebagainya ya pertanyaannya kemudian investasi-investasi yang terdahulu sudah dikatakanlah sudah dikomitmenkan oleh para investor dulu ketika pemerintah menyusun MP3EI itu juga mengajak dunia usaha begitu ya apakah kawasan kan nanti akan dibangun di dalam satu koridor itu akan dibangun kawasan pemerhati industri investasi kawasan pemerhati investasi investasinya apa tadi sudah dibagi-bagi hanya kemudian sepertinya dari rencana yang ada di dalam master plan itu sendiri itu apakah kemudian katakanlah yang kita kan pengennya bagus perencananya bagus ya work plan sama execute nya juga bagus gitu ya tetapi apakah sudah ke situ nah ini memang dalam proses jadi memang akhirnya yang yang kami lihat tuh semacam projek-projek gitu ya projek-projek apakah kemudian projek-projek itu bisa menghasilkan sesuatu seperti cita-cita ketika kita ingin mendirikan MP3EI mudah-mudahan gitu ya mudah-mudahan kalau saya sebagai Bapak Nas cuma berharapnya mudah-mudahan mudah-mudahan terlaksana dengan baik gitu karena koordinasi tadi betul Profesor Ali mengatakan bahwa antara Bapak Nas dengan Bapak Nas memang tidak cukup ada semacam apa namanya garis vertikal gitu ya garis komando misalnya seperti itu tidak hanya memang ada yang hal positif jadi yang akan kita bangun sepertinya di dalam MP3EI itu konektivitasnya misalnya misalnya kayak katakanlah apa namanya bandara yang ada di Sumatera Utara ini kan mulai juga mulai berjalan kemudian juga jalan antara apa namanya koneksi antara berbagai jalan ini kan juga Kuala Namu kepada katakanlah ke arah Medan misalnya seperti itu juga sedang terus dibangun hal-hal yang menjadi katakanlah persoalan hal-hal yang katakanlah menghambat ini juga dilakukan semacam evaluasi sama monitoring di bawah kantor kementerian perekonomian itu juga ada desk-desk untuk memonitor terkait sama projek-projek yang sudah dilakukan oleh pemerintah nah kemudian kalau Jawa tadi kembali kita pertanyaannya Jawa itu sebetulnya kalau katakanlah upah tadi yang saya sampaikan masalah upah itu sangat sensitif terhadap job creation memang jadi kalau ada kenaikan upah ini sangat sensitif terhadap penciptaan kesempatan kerja meskipun kita katakanlah belum mengatakan bahwa ada korelasi yang kuat antara peningkatan upah minimum dengan lapangan kerja hanya memang dalam beberapa kota terutama di kota-kota di Pulau Jawa terutama itu memang positif sangat berkorelasi antara peningkatan upah dengan penciptaan kesempatan tetapi untuk daerah-daerah di luar di luar apa namanya di luar Jawa dan bukan di kota-kota besar tidak kemudian pertanyaannya adalah ketika Jawa akan didorong untuk industri padat pekerja katakanlah ya industri kan memang di dalam MP3E kesana tekstil kemudian apa lagi tekstil kemudian makanan minuman peralatan transport ICT dan sebagainya memang itu ada di diingin dilakukan di Jawa sekarang pertanyaannya Jawa dengan sensitivitas terhadap kenaikan upah minimum sementara kenaikan upah minimum tertinggi ada di Jawa ini juga membuahkan sebuah apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang tadinya katakanlah Jawa Timur dengan upah minimum yang cukup stabil cukup bagus kan sekarang juga tidak mengikuti kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat nah ini juga kemudian apakah kemudian tujuan dari sektor-sektor yang akan dibangun secara spesifik di wilayah itu akan tumbuh atau tidak tapi saya barangkali Mbak Penas betul Profesor Ari kita akan menjadi perhatian kita bagaimana kita melihat evaluasi bukan kepada sektor tetapi kepada aktivitas termasuk juga tadi bagaimana kita bisa memetakan rantai nilai value change ini kan juga perlu butuh pemetaan untuk rantai nilai sehingga kita bisa punya satu gambaran ini yang tidak terlalu mudah saya rasa itu Bu Ari terima kasih silahkan Pak Lukin silahkan Pak Lukin kita harus bicara tentang aspek mulai dari aspek hukum aspek sosial katakanlah itu semua harus jadi pertimbangan kita juga yang lain misalnya tadi kalau kita bicara tentang iklim investasi kita coba men income yang tinggi tadi dengan cara menaik investasi supaya tadi kita bisa mencetak lakukan pekerjaan ternyata masalah utama kalau kita tanya investor ternyata masalah utama itu kalau kita bicara tentang investasi adalah kepesen hukum misalnya gimana misalnya contoh konkretnya kita tahu misalnya suatu investor diberikan izin usaha pertambangan di suatu izin konsensi di suatu wilayah begitu katakanlah ada bupati baru atau bupati baru misalnya itu izin yang sama itu bisa di revoke bisa diganti ini yang lain misalnya itu masalah masalah kita seharusnya memang jadi pencerahan Pak Adi sangat bagus bahwa kalau kita bicara tentang build income tadi bukan hanya masalah ekonomi ternyata itu masalah aspek lain perlu dipertimbangkan tadi sudah sebagian besar banyak dijawab oleh Bu Yanti Bu Rahma tapi tentang kusumen capital jadi kami kami kementerian keuangan kami itu kan istilahnya memberikan apa yang sebut fiscal support itu fiscal support ada dua bentuknya satu dalam bentuk alokasi belanja dalam bentuk tadi ada program program kita memberikan alokasi belanja seperti apa atau kedua satu lagi bisa dalam bentuk insentif kita bijak tentang tax insentif misalnya dan sebagainya pertama dari segi aspek belanja gimana pun juga kita punya sebagaimana individual yang ada disini semua kan secara individual kita kan punya apa yang disebut budget constraint kita tahulah ilmu ekonomi ini kan eksis gara-gara ada constraint kalau tidak ada constraint kita tidak ada ilmu ekonomi demikian juga pemerintah pemerintah juga punya hambat bukan hambatan tantangan lah atau keterbatasan dalam bentuk budget consent tadi begitu banyak program yang ingin kita biayai yang ingin membutuhkan pembiayaan katakanlah tapi revenue kita pun terbatas nah kembali lagi tantangannya gimana kita mengolokasikan tadi tapi khusus untuk human capital itu kan kita ada perkembangan baru di tahun 2009 2010 ya bahwa di undang-undang dasar kita buat 2010 efektifnya itu kita 2008-2009 tapi di undang-undang dasar itu amendement yang tahun 2003-2004 ya di undang-undang dasar kita sudah diamanakan bahwa 20% dari anggaran kita APBN itu harus diolokasikan untuk pendidikan itu luar biasa besarnya kalau tahun lalu kita bisa 15-500 triliun artinya 300 triliun itu harus diolokasikan untuk pendidikan nah pertanyaan berikutnya adalah jadi dari segi tadi anggaran itu sudah tersedia itu memang selalu konsisten kita setiap merancang anggaran APBN kita pasti 20% itu langsung secara otomatis dialokasikan untuk katakanlah untuk pendidikan pertanyaannya adalah kita dibawa 20% yang tadi dipakai buat apa bagaimana efektivitasnya dari program yang dilakukan untuk program pendidikan tadi misalnya karena begitu parahnya fasilitas pendidikan kita di awal-awal masih dipakai banyak dipakai untuk kata-kata membangun fasilitas pendidikan fasilitas dasar kita bicara tentang sekolah dasar dan sebagainya kemudian dipakai juga untuk sertifikasi guru ya kan dan seterusnya itulah domainnya di kementerian pendidikan sekarang tapi intinya adalah dari segi fiscal support kita sudah punya 300 liun tahun lalu 20% di APBN kita itu hanya untuk pendidikan itu luar biasa besarnya sangat-sangat besar itu menunjukkan komitmen kita tadi problemnya adalah ya tadi investasi dibilang pendidikan itu investasinya sifatnya jangka panjang kita gak bisa lihat hasilnya itu dalam jangka pendek nah kering kali ini terutama misalnya kita politisian itu kan short-sighted mereka itu ya kepentingan adalah jangka pendek jadi begitu kalau kita bisa pendidikan sementara nature-nya itu by nature-nya itu ya pendidikan itu investasi yang sifatnya jangka panjang yang hasilnya baru bisa dilihat katalah di jangka menengah jangka panjang demikian juga tadi buat sektor-sektor tentu misalnya kita punya program tadi ya tadi kita berbanyak itu fiscal instrument kita itu dua dari segi alokasi tadi oh tadi infrastruktur itu jadi prioritas kita sekarang artinya kita harus apa mengalokasinya lebih banyak lagi katakanlah budget untuk infrastruktur misalnya lebih banyak juga kita bisa bermain juga di instrument fiscal yang kedua adalah dalam bentuk insentif tadi misalnya untuk R&D sekarang sudah dibebaskan bisa dikeluarkan dari pejabat penghasilan perusahaan jadi cost dari biaya dari R&D itu gak bisa deductible sekarang misalnya untuk inklem investasi kita tadi memberikan apa yang sebut fasilitas ada namanya tax holiday pembahasan pejabat penghasilan sepanjang 10 tahun untuk industri-industri tertentu yang istilah kita namanya pioneer industry itu pun kita lakukan ya memakai instrumen fiskal kedua dalam bentuk insentif tadi tapi kita selektif ya kan nah tadi terus terangkan ini problem kami di pemerintah adalah tapi mungkin salah umum juga problem Indonesia adalah tadi Pak Ari mengusulkan ada semacam fokus prioritas pembangunan katakanlah ini harus kita fokuskan tapi orang Indonesia ini kecenderungannya semua itu penting jadi ya contoh aja mau maaf nih buat Pak Penas misalnya kita itu punya prioritas pembangunan itu 11 plus 3 udah semuanya itu semuanya bukan-bukan prioritas lagi ya kan nah tapi kita juga ngerti dilemanya kalau gak masuk prioritas soalnya itu gak penting soalnya itu jadi kalau misalnya pendidikan gak dimasukkan prioritas ah pendidikan itu ece-ece ya tadi kata istilahnya Pak Ari tadi peri-peri lagi misalnya ya kan ada perasaan semacam ya tadi merasa dikecilkan kalau gak masuk prioritas ya tadi akhirnya kita kecenderungannya adalah semua itu penting itu mungkin ada semacam aspek psikologis juga lah dari bangsa ini tapi itulah fenomena itu yang terjadi saat ini mungkin itu Bu Ari ya kami kembali kan baik saya buka lagi satu termin tapi mohon kepada saya nyebita minta dua orang pertanyaan ya dibatasi dan minta singkat aja karena untuk waktunya terbatas lalu nanti dari speakers juga minta maaf untuk yang termin kedua mohon komennya lebih singkat lagi ya karena kita berusaha untuk selesai di on time waktunya jam 12 silahkan satu tadi sudah saya reserve untuk Pak Komara ya terima kasih satu lagi baik yang tengah ya terima kasih maaf Pak Komara dahulu Pertama saya ingin dorong teman-teman S2 nih mungkin perlu menyampaikan ke DGB kita karena saya juga sudah ngomporin di Bank Indonesia middle income trap ini sebetulnya perlu digaungkan lebih luas lagi mengingat perilaku politik yang sangat tidak kondusif terhadap masa depan anak cucu kita dan perilaku short sighted dari macam-macam lah ya jadi saya ingin mendorong itu oleh kira-kira itu di waktu di Bank Indonesia dengan ada INU saya ingin bisa gak lead-nya tiga Bank Indonesia keuangan dengan Bapak Nas bahkan ke KL dulu setelah itu mungkin ke public audience karena ini menyangkut nah sekarang saya masuk ke yang berkaitan dengan barusan usulnya bisa aja Fakultas Ekonomi menginisiat dulu DGB-nya gitu saya yakin sebagian besar DGB juga gak tahu lagi apa itu middle income trap karena dia sibuk sendiri juga terus berkaitan dengan ini saya ingin nyambung ke slide-nya Pak Luki nomor 24 setelah mendengarkan Pak Ari ya itu jelas bahwa ekonomi sendiri gak bisa memetakan isus middle income trap sendiri tadi udah disinggung oleh Pak Luki banyak non-faktor ekonomi terlibat nah jadi mungkin perlu ada satu apa ya penekanan terutama audience di luar ini sangat penting yang tadi di terutama adalah social, politik, culture, dan lain-lain hukum tadi ya tapi hulus disini ini saya ingin masuk ke agak sedikit domennya keuangan saya gak tahu birokrasi itu masuk disini atau non birokrasi terutama pemerintah pusat dan daerah nah sekarang saya akan nembak birokrasi saya gak tahu di berbagai diskusi kan terutama teman-teman swasta itu mulas sekali atau rakyat lah mulas dengan kelakuan birokrasi anggaran naik tetapi aduh kelakuan gak tahu gimana nah saya ingin tadi udah disebutkan bahwa pengeluaran paling gak untuk alokasi budget dan insentif saya ingin menyoroti budget alokasi yang besar sekali bahkan kalau kita amati pasti teman-teman disini juga tahu pengeluaran modal menjadi sangat belum ke pre-crisis 7-8% dari GDP ini masih 2-3-4 itu pun udah sengah mati kenapa kalau kita lihat pengeluaran operasional itu naiknya fantastik terus baik pusat maupun daerah belum lagi pemekaran saya pengen menunggiring teman-teman di BKF selain isu pengeluaran modal bisa gak ada effort khusus untuk the quality of budget maksud saya marginal value of 1 rupiah di bandingan swasta intinya begini deh sorry to say ini kan nih November Desember Oktober waduh di bandara di daerah di hotel penuh sama PNS saya bagian dari itu tetapi itu menjadi tidak efektif juga karena banyak para ahli para pejabat satu hari itu ada 4-5 undangan sehingga efektivitas perenungan masalah tertumpuk di November Desember minta ampun ini saya ingin nembak ke sistem anggaran itu kan selalu gitu-gitu aja tuh pokoknya Januari sampai Juni begitu flat oh tau-tau ini udah gitu itu saya gak tahu dari segi makro kan kita cyclical itu bisa menjadi baik cuman kita gak bisa sistem anggarannya teman-teman anggaran juga gak mau ngalah pak ini sistemnya begitu miskin aja kita terus jadi jadi itu itu quality of the budget nah sekarang ini ada Prof Ari tadi udah disinggung saya ingin menginfokan ini sedikit promosi kalau Anda lihat terutama di dalam konteks regional jelas sumber productivity itu ada di city city adalah center of power center of productivity center of commercial center of everything di city ya like the hell actually ya jadi karena orang kan senang ke neraka kan ada Marlene Monroe disana jadi berapa ke neraka maksud saya gini saya sedang mengamati Jawa yang urbanize itu jelas 50 atau 5% GDP nasional ada di Jawa Jakarta 19-20% GDP Indonesia ada di situ and kalau ini studi bank dunia kalau kita lihat itu center dari productivity itu ada di kota-kota nah saya dengan teman-teman kota ini sedang mendorong isus ini juga ini kalau kelakuan center of productivity aparat kota aparat soalnya namanya bawah pentungan saya bilang kelakuan yang kayak begini jangan harapkan kita peningkatan productivity at least at the center of the growth ya bahwa daerah dan lain-lainnya penting oke tapi saya lagi main di kota soalnya ini ini bisa gak ada perubahan perilaku terhadap behavior jangan aparat kota lah manager kota misalnya jadi dia lebih responsif terhadap warganya dia lebih responsif and so on nah saya gak tahu how do you see ini terutama Prof. Ari yang jago perkotaan melihat sebetulnya karena di tempat-tempat lain apakah di Cina India itu the growth itu ada di city itu aja terima kasih Pak Komara speakers yang kedua sorry pertanyaan yang kedua silakan kalau bisa singkat ya Pak ya terima kasih saya Wahyudi saya koresponden untuk koran stretch times di Jakarta saya mau tanya soal ini apakah penghapusan subsidi BBM yang telah membuat kita tidak efisien itu menjadi syarat untuk kita bisa keluar dari middle income trap dan juga apakah suku bunga kita yang lebih tinggi dibandingin teman-teman di kawasan kita ini itu perlu diupayain gimana caranya supaya jadi kompetitif karena suku bunga itu udah bikin perusahaan kita disini mempunyai financing cost yang tinggi sehingga kompetitifnya lebih rendah gitu dan terakhir soal itu apa suku rupiah sekarang ini Prof dan mungkin Ibu dan Pak dari pemerintah itu kita ngeliat kok Bank Indonesia sepertinya membiarkan rupiah itu lemah gitu belakangan dibilang bahwa kita udah pontang-panting rupiahnya ke level 2012 ribu gubernurnya bilang bahwa itu ekulib jangan khawatir itu ekulib baru bukannya kita malah harusnya khawatir ekulib barunya di 12 ribu gitu kira-kira apa sih yang dipikirannya Bank Sentral mungkin Prof Ari dan dari pemerintah Ibu Rahma dan Pak Luki bisa share disini apa sih yang dipikirin Bank Indonesia apa untungnya rupiah jadi cenderung lemah kayak sekarang ini terima kasih baik terima kasih urutannya mulai dari Pak Luki Ibu Rahma lalu terakhir Prof Ari sebagai penutup saya mohon singkat ya Pak dan Ibu terima kasih pertanyaan terakhir gak bisa singkat tapi gini yang soal subsidi at least yang subsidi tadi kalau kita lihat anggaran tadi harus diakui tadi bahwa tahun lalu misalnya realisasi 2012 itu 300 triliun itu kita habis buat subsidi energy 200 triliun buat subsidi BBM 200 triliun itu buat subsidi listrik jadi out of 500 triliun kurang lebih memang 20% itu hanya habis buat subsidi energi atau subsidi BBM khususnya problem dengan subsidi energi BBM adalah tadi pertanyaannya apakah kita butuh subsidi jawabannya iya apa indikasinya tadi bahwa kita misalnya poverty kita masih tinggi kok kita masih punya orang miskin kalau lebih 28 juta misalnya masih butuh subsidi pertanyaannya adalah subsidi seperti apa nah kita harus akui subsidi BBM itu dalam bentuk price subsidy tadi kita sini ekonomi semua kita tahu kemungkinannya untuk ketepat tidak ketepasannya itu sangat besar dan itu exactly yang terjadi saat ini ya kan kita tahu bahwa konsumer pengkonsumsi BBM itu adalah notabene pemilik mobil yang harus kita anggap sebagai orang mampu nah itu harus kita kita rubah nah problemnya sekarang adalah harus diakui tadi kalau saya ngajar public finance ngajar politika ekonomi jadi kalau teman-teman disini ada yang udah ngambil kelas politika ekonomi misalnya ada dua fenomena yang selalu terjadi satu adalah pertama ada fenomena terjadi perbedaan antara kalau kita mengambil individual decision making dan group decision making oke fenomena kedua adalah ya dengan adanya constraint tadi termasuk political constraint kita gak bisa lagi bicara tentang first base solution kita udah bicara tentang udah second base malah kadang-kadang udah fifth base solution udah sixth base solution itu kita in reality itu harus kita hadapi saat ini kayak misalnya tadi soal subsidi BBM tadi kita ini udah keenakan menikmati subsidi BBM dalam bentuk subsidi harga tadi ya kan nah begitu mau kita rubah pasti resistensinya cukup besar apalagi di segi politik tadi nah gimana caranya ya kan ya tadi kita harus pelan-pelan kita tahu nih kembali lagi bukan hanya salah sasaran kita ini dari kata Pak Ari tadi udah miskin sombong kita ini negara mana yang mempunyai negara reserve cadangan minyak terbesar di dunia Venezuela Venezuela itu hampir memiliki kurang lebih hampir mencapai 300 miliar barrel Arab Saudi itu dibawahnya kurang lebih 290an berapa Indonesia punya cadangan minyak sekarang cuma 4 miliar itu mungkin habis dalam 10 tahun udah akan habis kita udah menemukan 1 sumber baru di Cepu that's it itu akan turun terus nah sementara kita memberikan subsidi begitu besarnya kita salah satu kalau kita lihat perbandingan harga BBM kita dengan negara lain kita salah satu negara yang membeli subsidi yang paling besar yang besar lainnya itu tadi negara Arab dan Venezuela yang notabene mereka memang punya punya cara minyak luar biasa besarnya namanya kita harus kita rubah nih sekarang kalau kita bicara tentang subsidi fiskal ya tadi salah satu yang harus kita rubah nah at least dari segi politik waktu pas 2012 kita ingin menaikkan BBM akhirnya dengan proses politik waktu itu adalah satu pasal di APBN undang-undang APBN yang kita ada threshold tertentu yang harus kita penuhi sebelum kita bisa menaikkan harga BBM which is itu kita tahu itu susah hampir hampir susah dipenuhi tapi untungnya 2314 itu kekuasaan atau otoritas untuk menyusah harga BBM seperti tadi sudah dikembalikan pemerintah dimana punya kan ini emang domainnya eksekutif apa hubungannya legislatif disini misalnya ya kan itu good newsnya ya kan bahwa 2013 ini 2314 itu kekuasaan atau otoritas untuk menyusahkan harga BBM itu dikembalikan pemerintah tapi kita dibawa makanya kita kenaikan kemarin di bulan Juni kemarin kita naikkan BBM bersubsidi tapi itu kan temporary doang temporary solution solution saja ya kan tadi masalah bahwa tidak tepat sasaran penerima subsidi tadi itu masih ada nah itu yang harus kita address nah makanya sekarang kita kami kepentingan keuangan di pemerintah misalnya kita terus memikirkan apa yang bisa kita pakai misalnya kita selalu terus meneruskan conversion gas kita misalnya tadi close distribution penggunaan RFID dan sebagainya itu untuk membatasi konsumsi tadi terakhir juga kita lagi terus menggali atau mendalami tentang kemungkinan melakukan apa yang disebut fixed subsidy jadi instead of tadi price subsidy yang sifatnya ke satu harga price tertentu tapi kita sifatnya fixed itu mesti kita gali terus aduh korupiah sekarang ini ceritanya panjang tapi pada intinya gini ada dua fenomena yang kita cermati itu faktor eksternal dan faktor internal faktor eksternal tadi adalah secara singkat mungkin seperti ini 2008 saat itu Amerika khususnya mengalami krisis ekonomi juga kemudian secara teoretis kita tahu mereka mengeluarkan apa yang disebut unconventional ini katakan di literatur unconventional monetary policies dengan cara mengeluarkan quantitative easing tadi artinya apa yang terjadi terdapat excess liquiditas ya kan di global market karena advance economics tadi sedang struggle sedang sedang berada di bermasalah mereka mencari higher return kemana ke emerging market termasuk ke Indonesia jadi kalau kita lihat 2019-2019 indikasinya misalnya rupiah kita menurun ya apa membaik maksudnya jadi terapresiasi yield kita misalnya menurun ya kan hasilnya 8-9% waktu itu tinggal the best time itu bisa tinggal 6% misalnya nah tapi sekarang ekonomi Amerika sudah membaik kita tahu paket stimulus fiskal itu paket stimulus monitor itu sifatnya harusnya sementara gak bisa terus-terusan itulah dilakukan di bulan Juni kemarin di bulan Mei Bernanke itu sudah mulai mengumumkan bahwa kami akan menghentikan atau memperlambat quantitative easing tadi apa yang terjadi capital outflow ya kan jadi sebetulnya bottom line-nya adalah dunia yang normal alih dunia tanpa QE jadi kemarin itu kita menikmati yang disebut temporary temporary windfall kita sedang menikmati honeymoon tapi kita kembali lagi kondisi yang di awal tadi dunia tanpa QE tadi ya kan tanpa adanya stimulus moneter tadi makanya kalau kita lihat misalnya tadi sun kita yield kita dulu itu misalnya sekitar 9% tahun 2008 sebelum QE kita kembali ke arah sana lagi kurang lebih termasuk juga tadi dolar kita dolar kita tahun 2008-2009 itu mencapai kurang lebih 11 ribuan nah tugas pemerintah sekarang termasuk otoritas BI adalah gimana mengawal proses kembali ekribium itu tadi bisa berlangsung secara mulus dalam arti tidak menimbulkan kualitas yang terlebihan kita sedang mencari ekribium apakah 11.500 11.000 12.000 tapi kita tahu gak bisa lagi istilahnya Pak Ari tadi tanpa ada perubahan struktural yang luar biasa gak bisa lagi kita di level 9.000 10.000 misalnya mungkin itu peningkatan singkat dari saya Bu Arie Bu Rahma mungkin mau menyampaikan ya singkat ya Bu terima kasih sebetulnya tidak ada yang langsung tetapi dari pertanyaan yang dari koresponden tadi ya jadi tugas pemerintah itu ketika BPM naik adalah menjaga target-target pembangunan terutama untuk target penurunan pengangguran dan kemiskinan itu tetap sehingga disini bagaimana kemudian subsidi yang katakanlah tadinya untuk BPM itu sebagian digunakan untuk menunjang program-program perlindungan sosial itu tugas sehingga kita memang cukup berdebat dengan DPR ya Pak Luki waktu itu bagaimana apa namanya kemiskinan itu tetap terjaga karena apa indikasinya adalah inflasi kan pasti naik jadi prediksi dari teman-teman BI dan juga Kementerian Keuangan ada inflasi yang naik tinggi nah biasanya kalau inflasi naik tinggi itu orang miskin seperti favorit bas inflation untuk food kan paling tenang nah ini bagaimana kita menjadangkan sebenarnya program-program seperti raskin itu digomongkan kesana yang kedua pengangguran pengangguran juga dijaga karena umumnya ada burban perusahaan itu industri terutama saat itu juga ada kenaikan distrik jadi burban industri waktu itu memang cukup berat bagaimana perusahaan untuk tidak melakukan PKK sehingga keluar kemudian insentif untuk industri-industri pada pekerja saat yang sama juga naik wakilnya nah ini yang Kutus Berbenas adalah menjaga agar sasaran pembangunan itu bertahun sehingga banyak sekali kebijakan industri-industri apa namanya untuk industri pada pekerja itu dilakukan oleh pemerintah kota adalah pusat produktivitas ini berkaitan dengan tidak ada yang garis komando dari Bapak Nas ke Bapak Dayah contohnya sudah banyak yaitu matching grant yang digunakan oleh Presiden Eisenhower untuk membangun jalan raya antar negara bagian negara bagian itu kan negara dalam negara kemudian ada kota kota itu adalah negara di dalam negara bagian juga jadi bagaimana membuat mereka yang kurang ajar-kurang ajar ini ya supaya menurut akhirnya begini dielang saja saya punya uang saya akan membangun jalan tapi saya hanya bisa 50% kalau Anda tidak bisa bayar 50% maka daerah Anda tidak akan saya lewatin akibatnya Anda menjadi daerah terisolir jadi merupakan interest dari negara bagian tersebut untuk menyumbang sehingga dia dilalui oleh jalan raya kotanya juga demikian nah kalau dia menyumbang kepada jalan raya berarti pengeluaran-pengeluaran yang tidak produktif yang untuk rutin jalan macam terpaksa dia kurangi dan itu hanya satu contoh untuk jalan raya ada beberapa macam untuk kesehatan hospital sistem kesehatan yang pada dasarnya di kita ada masalahnya kita itu DAU-nya itu terlalu blank check blank check untuk membuat suatu perubahan tinggal laku harus ada leverage leverage-nya apa harusnya ada DAK dengan kriteria tertentu maka ini akan ada bisa penelengkungan bisa quality of budget spending segala macam nah kita belum menggunakan itu jadi praktis cuma bagi-bagi duit aja berdasarkan kita repopulasi kemiskinan luas daerah jumlah bagai negeri yang akibatnya apa ya blank check lagi semuanya diserahkan itu elemen planningnya sangat sedikit jadi tadi waktu walaupun tidak ada garis komando katakanlah dari Bapak Nas atau dari Pemimpinan Pusat Pemimpinan Daerah tetapi dengan adanya persaratan itu akan membuat terjadinya perubahan tinggal laku dan tinggal laku itu sesuai dengan program perencanaan nasional buat jalur di pantai utara Jawa atau pantai utara Sumata itu adalah direkayasa oleh Pemimpinan Pusat tapi harus tahu dulu pemimpinan daerah itu berubahnya itu karena apa senjata sudah ada cuman kalau tidak bisa mendesainnya juga akan repot juga ya karena ini membutuhkan satu jangka waktu yang cukup lama juga terima kasih baik sebagai moderator saya tidak akan membuat summary tetapi saya rasa mesegenya untuk civitas akademika terutama mahasiswa itu clear Anda juga sebagian besar yang hadir disini adalah tidak hanya di private sector tapi juga ada di public sector dan semoga acara ini bisa memberikan kepada kita generasi muda insights tentang apa yang harus kita lakukan agar negara kita ini akan terus tumbuh perkenankan saya dari Paskasar Janai Temu Ekonomi mengucapkan terima kasih kepada Pak Luki Ibu Rahma dan Profesor Ari atas kesempatannya mari kita berikan aplaus dan perkenankan saya juga menyampaikan pesan sponsor ini ya bahwa acara ini tadi Pak Pengwarah gaung mengenai MIT ini dari sisi publik itu akan diteruskan dengan acara berikutnya avoiding the middle income trap seminar di Universitas Udayana 12-13 Desember 2013 yang diselenggarakan oleh BKF Bapak Penas dan Bank Indonesia dan ini kepada publik bisa disaksikan secara live di www.binus.tv dan dapat diikuti juga di twitter adb indonesia adb indonesia adb indonesia dan secara dari sifitas akademika pesan konsolnya kepada Prof. Ari DGB semoga isu ini menjadi salah satu program dari Fakultas Ekonomi juga ke depan untuk membantu mencari solusi dari permasalahan dengan demikian acara seminar saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih